Nah resep ini resep asli dari daerah saya ya bunda ya Saya kurang tahu kalau di daerah bunda mungkin caranya begini juga atau resepnya seperti ini juga atau berbeda Jadi kalau di daerah saya itu resep aslinya menggunakan air kelapa Nah buat bunda yang penasaran tonton terus video ini sampai habis Bahan-bahan yang harus disiapkan gula pasir, garam, tepung beras, air kelapa, minyak goreng, tepung tapioca, vanili, lagi instan, dan pewarna makanan Untuk resep lengkap dan takarannya saya taruh di bawah judul ya bisa dicek di sana Langkah pertama masukkan tepung beras sebanyak 250 gram 2 sendok makan tepung tapioca 150 gram gula pasir Setengah sendok teh garam 1 sendok teh ragi instan saya menggunakan merek pernipan Kemudian vanili bubuk Campur rata seperti ini Kemudian tambahkan air kelapa sedikit demi sedikit Nah ini air kelapa yang saya gunakan, air kelapa yang sudah tua Pastikan pilih kelapa yang masih dalam kondisi bagus ya bunda Kita aduk-aduk terus sampai tepungnya tercampur merata Namun ditambahkan air kelapa sedikit demi sedikit biar tidak ada tepung yang menggumpal Terima kasih telah menonton! Kemudian sekarang kita tambahkan pewarna makanan Saya disini menggunakan warna pink merek dari Raja Wali Pink atau merah muda Kocok seperti ini Kemudian sekarang kita tambahkan minyak goreng Minyak goreng biasa untuk memasak Sebanyak 3 sendok makan 1, 2, 3, kemudian kocok rata seperti ini Kalau sudah tercampur rata seperti ini Diamkan adonan kurang lebih 3-4 jam Jangan lupa ditutup ya Sampai adonan mengembang Kalau saya disini menggunakan waktu 3 jam Nah ini setelah 3 jam Jadi adonan apomnya mengembang seperti ini Ini akan kita kocok menggunakan whisker Dikocok seperti ini saja Sampai gelembung-gelembungnya ini hilang Sekarang kita siapkan loyang Jangan lupa loyangnya dikasih minyak goreng Dioles-oles tipis Agar nanti mudah mengeluarkan apem dari loyang Nah sekarang kita tuang adonan apemnya ke dalam loyang Jangan lupa disaring Untuk memastikan tidak ada gumpalan adonan Sekarang kita kukus apemnya kurang lebih 35 menit sampai 1 jam Menggunakan api sedang Saya mengukus kisaran waktu 40 menit Setelah 40 menit Jika kelihatan kue apem saya sudah matang Dan ini bisa langsung saya angkat Dan saya dinginkan Jika kue apemnya sudah dingin Ini sudah bisa kita keluarkan dari loyang Nah ini dia hasil kue apemnya Kenyal ya bun karena menggunakan 2 sendok makan tepung tapioca Kalian wajib 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 banget coba resep ini ya bun Karena ini rasanya pas manisnya pas Dan karena menggunakan air kelapa rasanya itu gurih Gurih, manis Kalian bisa coba sendiri Sayang gak bisa berkata-kata ya bun Ini resepnya memang benar-benar resep asli Dan ini enak sekali Kalau bunda sudah coba Bunda boleh tulis di kolom komentar Gimana komentar bunda tentang rasa apem ini Saya penasaran Kalau menurut saya pribadi Resep apem ini sempurna Kuncinya Saya menggunakan air kelapa Air kelapa tua ya bun Saya menggunakan air kelapa tua Pastikan kualitas kelapanya yang masih bagus Sekian video dari saya Semoga resep ini bermanfaat Selamat mencoba Dan semoga berhasil Kalau sudah mencoba Jangan lupa tulis di kolom komentar ya bun Karena saya penasaran dengan komentar bunda Terima kasih Oh iya Jangan lupa like video ini Bila bunda suka Dan share video ini Bila bermanfaat Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Bila bermanfaat Tonton terus video ini Sampai habis Buat bunda yang baru bergabung Di channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya bunda tidak ketinggalan Video terbaru dari channel ini Terima kasih Langkah pertama Siapkan wadah Masukkan 300 gram tepung beras Kemudian tambahkan 50 gram tepung tapioca 250 gram gula pasir Tambahkan ragi instan Saya menggunakan vermipan Ini 1 sendok teh Kemudian ini akan saya campur rata Seperti ini Kemudian tambahkan air Sebanyak 600 ml Ini saya tambahkan bertahap Sedikit demi sedikit Seperti ini Sambil saya campur rata Untuk resep lengkapnya Silahkan cek di bawah judul Terima kasih telah menonton! Kemudian saya tambahkan sedikit pewarna ungu Kemudian saya tambahkan sedikit pewarna ungu Kemudian dicampur rata seperti ini Kemudian tambahkan 4 sendok makan minyak goreng seperti ini Ini pakai minyak goreng biasa Yang penting minyak gorengnya baru ya bunda Kemudian ini akan dikocok Hingga minyaknya tercampur merata Jika minyaknya sudah tercampur merata seperti ini Ini sudah cukup Kemudian ini akan saya tutup Dan saya diamkan kurang lebih 2 jam Setelah 2 jam Ini akan saya buka Nah jadi hasilnya mengembang seperti ini ya bunda Jadi kuncinya membuat apem berserat ini Pastikan raginya dalam kondisi baru dan dalam kondisi aktif Kemudian dikocok seperti ini Agar udara dalam adonan bisa keluar Siapkan loyang Di sini saya menggunakan loyang ukuran 20 cm dengan tinggi 7 cm Kemudian kita kasih minyak Dioles tipis seperti ini Kemudian loyangnya ini akan saya panaskan Saya kukus kurang lebih 7 menit Setelah 7 menit Adonan akan saya tuang ke dalam cetakan Atau ke dalam loyang seperti ini Kemudian ini akan saya kukus kurang lebih 40 menit Atau hingga 1 jam Pastikan kue apem ini benar-benar matang sebelum diangkat Kemudian ini kuenya akan saya keluarkan dari loyang Dan ini ada sedikit kue yang menempel pada loyang Dan ini kelihatan seratnya bagus sekali ya bunda Nah seperti ini Seratnya terlihat jelas dan kecil-kecil Dari luar juga kelihatan Ini serat kuenya sangat bagus sekali Setelah kue apemnya dingin Kemudian ini akan saya potong-potong seperti ini Untuk melihat bagian dalamnya Nah ini kelihatannya bunda bagian dalamnya Seratnya sangat bagus Kue apemnya ini lembut Kenyal-kenyal Walaupun sudah dingin Resep kue apem ini tidak akan membuat kue apemnya menjadi keras Terima kasih telah menonton! Sekian resep saya hari ini Selamat mencoba dan semoga berhasil Jangan lupa like dan share video ini bila bermanfaat Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton!